Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda Jakarta Pusat menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak. Saat menyampaikan orasi di depan Patung Kuda Masa sempat terlibat aksi dorong dengan polisi yang berjaga untuk mendekat ke area istana negara. Dalam orasinya Masa meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan untuk menaikkan harga BBM yang dinilai memberatkan warga. Kita peduli bersama teman-temannya Mahasiswa juga membakar ban, merusak kawat berduri yang dipasang polisi. Tapi polisi telah menyiapkan 5.000 lebih personil untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta Pusat. Mahasiswa Kota Kediri terlibat adu dorong dengan polisi. Saat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Masa kecewa karena tidak bisa bertemu Ketua DPRD Kota Kediri. Mahasiswa lalu berdorong apar kepolisian di depan gedung DPRD Kota Kediri dan memaksa masuk menemui Ketua DPRD Kota Kediri, Jawa Timur. Kejadian serupa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM di depan kantor pemerintah Kota Surabaya mendorong pagar meminta wali kota menemui pendepo. Mahasiswa yang menolak kenaikan BBM di depan kantor pemerintah Kediri dan memaksa masuk menolak kenaikan BBM di depan kantor pemerintah Kediri dan anyone. Saat ini pemerintah kota menggunakan seluruh asetnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak sepakat dengan kenaikan BBM, tolong berikan surat kepada saya. Nanti kita hantarkan berbarengan kepada pemerintah pusat. Jadi ini kita tanda tangani, kita hantarkan ke pemerintah pusat. Di Solo, Jawa Tengah, ratusan mahasiswa memblokade Jalan Adi Sucipto, Solo, tepatnya di depan kantor DPRD Kota Solo. Mereka menuntut anggota Dewan yang merupakan perwakilan rakyat menolak kenaikan harga BBM. Aksi berlangsung damai dengan penjagaan ketat dari polisi. Kita kembali ke Jakarta, situasi paling baru dari jalannya aksi, unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM. Kita tanyakan dengan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo di Patung Kuda, Jakarta. Renata, bagaimana jalannya aksi, unjuk rasa di Patung Kuda saat ini setelah tadi ini sempat terjadi aksi dorong-dorong? Selamat pertanggung, Audrey dan juga saudara. Sejak kami pantau, pukul 3 sore tadi kami sampai di sini, kami melihat bagaimana kemudian proses berjalan demonstrasi. Kalau yang bisa kami sampaikan di sini kami melihat bahwa memang sudah terjadi kericuhan gitu ya dari masa aksi yang hadir pada hari ini yakni badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia. Kami melihat ada masa kemudian membakar ban juga. Di sini asapnya tadi lumayan mengepul kalau dari tempat kami melaporkan. Dan juga tadi juga terlihat ada penambahan sejumlah masa yang sebenarnya sudah berkumpul rencananya sejak pukul 11 pagi tadi. Namun memang orasi ataupun yal-yal baru dilakukan oleh para masa sekitar pukul 2 siang tadi. Nah kalau yang kami pantau juga pada sejak pukul 3 sore di sini juga ada beberapa poin yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa saja yang disampaikan dalam orasi ataupun yal-yal yang terus diulang-ulang oleh mahasiswa yang hadir. Yang katanya di sini mahasiswa yang hadir ini sejabodeta baik Audrey dan saudara. Pertama apa yang bisa kami sampaikan adalah setidaknya dalam orasi ini mahasiswa menyampaikan kekecewaannya terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Yang kita tahu kemarin pada hari Sabtu lalu dilakukan kenaikan harga yang dimana Pertalite yang awalnya Rp7.650 kemudian naik menjadi Rp10.000. Dan juga Audrey dan saudara kami mendengar kekecewaan-kekecewaan yang disampaikan oleh mahasiswa yang dimana secara spesifik menyorot pribadi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan kecewaan mereka. Karena mereka mengetahui bahwa citra yang selama ini dibawa oleh Presiden Joko Widodo adalah citra seorang Presiden yang peduli dan cinta kepada rakyatnya begitu. Namun hal ini menjadi berbanding terbalik begitu ya Audrey dan juga saudara karena adanya kenaikan harga BBM ini. Ini pun yang terus diulang-ulang oleh para mahasiswa. Selain itu yang kami juga perhatikan dalam demo ini para mahasiswa menyebutkan ataupun melakukan yal-yal seruan revolusi-revolusi-revolusi itu kata-kata yang terus diulang-ulang oleh mahasiswa. Kalau misalnya kita ulas yang menarik disini Audrey dan juga saudara tadi mahasiswa menyebutkan kekecewaannya terhadap pribadi Joko Widodo yang cinta rakyat, yang peduli akan rakyat. Tetapi memang kalau kita lihat sempat Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa mengapa kemudian dilakukannya pengalihan subsidi BBM ini. Karena ada lebih dari 70% subsidi BBM ini tidak tepat sasaran, malah digunakan oleh mereka yang memiliki kendaraan pribadi. Ini pun yang menarik untuk kita lihat sebenarnya karena disini ada sedikit keterkaitan begitu ya. Di mana tadi mahasiswa menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sepertinya sudah menyimpang dari cipta yang sebenarnya dia tunjukkan di awal. Namun hingga saat ini Audrey dan juga saudara masih kita pantau bagaimana kemudian proses dari demonstrasi karena memang kita ketahui bahwa tidak boleh ada demonstrasi lagi sekitar pukul 6 sore. Di sini juga sudah disiapkan berbagai pengamanan dari pihak kepolisian, ada personel gabungan TNI dan Polri. Tapi sudah disebutkan di paket berita di awal ada sekitar 5 ribu personel begitu yang diamankan. Dan di belakang saya juga sudah ada water cannon yang disiagakan apabila sewaktu-waktu demonstrasi ini menjadi ricuh begitu. Kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan objek. Jukerasa tolak kenaikan harga BBM terutama untuk BBM bersubsidi masih terjadi di sekitar area Patung Kuda Jakarta Pusat. Jurnalis Kompasivi Renata Panggalo melaporkan.